Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tabalong, memasuki bulan kemarau tahun ini Badan Penanggulangan Mencana Daerah Tabalong siapkan posko karhutlah. Satu posko induk ditempatkan di Tanjung Expo Center dan 12 posko lapangan ditempatkan di 12 kecamatan di Tabalong. Kepala BPPD Tabalong Alpian mengatakan posko karhutlah akan dibangun pada 1 Agustus mendatang dan posko akan aktif hingga 30 September 2018. Bahkan jika kondisi Tabalong dianggap pasir rentan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, posko karhutlah akan diperpanjang menjadi 3 fase atau sampai dengan bulan November. Penanganan bencana kebakaran hutan lahan Kabupaten Tabalong yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan 30 November 2018. Setelah penetapan ini dikeluarkan nanti akan ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya kegiatan posko siaga dengurat di tingkat Kabupaten yang nanti bertempat di lokasi Tabalong Expo Center dan pelaksanaan pos lapangan di 12 kecamatan yang tempatnya nanti akan menyesuaikan sesuai dengan rapat lanjut di tingkat kecamatan. Untuk kerelawan posko sendiri, BBPD mengarahkan setidaknya 160 orang, yang terdiri dari 40 orang di posko induk dan 120 orang dari posko lapangan. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.